Hai selamat datang para sahabat ternak di channel inspirasi ternak pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa modal yang didapat dari meminjam bank apabila tidak digunakan untuk membangun kandang ayam broiler tipe close house bagaimana skemanya dan berapa lama akan balik modal pada analisa kita kali ini kita gunakan pinjaman dengan tenor 200 juta Kenapa memakai contoh 200 juta karena akan sulit membangun kandang ayam broiler tipe close house dengan budget yang lebih kecil dari itu dan apabila para sahabat ingin menggunakan dana di atas 200 juta juga boleh-boleh saja uang 200 juta kita gunakan untuk apa pertama kita sisihkan dulu sebesar 20% untuk angsuran awal dan biaya operasional yaitu sebesar 40 juta rupiah kita wajib menyisihkan untuk angsuran karena kita membutuhkan waktu setidaknya tiga bulan untuk pembangunan kandang selama tiga bulan itu kandang tidak menghasilkan apa-apa sedangkan pembayaran angsuran bank sudah mulai berjalan karena sudah tersisih sebesar 40 juta rupiah maka uang yang bisa kita pakai untuk membangun kandang masih ada 160 juta rupiah dengan menekan biaya pembuatan kandang kita usahakan agar kandang yang kita bangun menghabiskan biaya sebesar 40 ribu rupiah per ekor sehingga dengan uang 160 juta kita akan memiliki kandang ayam broiler tipe close house dengan kapasitas 4000 ekor ayam broiler sebelum meminjam uang di bank kita pastikan terlebih dahulu bahwa kita memiliki lahan yang siap untuk dipakai dalam mendirikan kandang kandang dengan kapasitas 4000 ekor ayam broiler membutuhkan lahan seluas 4000 ekor dibagi dengan kepadatan standar 14 ekor per meter persegi hasilnya adalah 290 meter persegi dari penjelasan sebelumnya bahwa kandang kita memiliki kapasitas 4000 ekor ayam broiler kita akan menentukan berapa rupiah yang bisa kita hasilkan untuk membayar angsuran hutang kita apabila penghasilan peternakan kita stabil kita bisa mendapatkan hasil RHPP sebesar 5000 rupiah per ekor setiap periode artinya kita akan mendapatkan uang sebesar 5000 rupiah dikalikan dengan jumlah ayam yang kita pelihara yaitu 4000 ekor hasilnya adalah 20 juta rupiah pemeliharaan 4000 ekor umumnya membutuhkan biaya operasional sebesar 7 juta rupiah tiap periode maka uang yang kita dapatkan sebesar 20 juta rupiah harus dipotong dengan biaya operasional sebesar 7 juta rupiah maka kita akan mendapatkan uang sebesar 13 juta rupiah setiap periode karena tiap periode pemeliharaan ayam broiler rata-rata membutuhkan waktu selama 2 bulan dengan rincian 35 hari pemeliharaan dan 25 hari kosong kandang untuk pembersihan maka sebenarnya uang yang kita hasilkan dalam 1 bulan adalah 13 juta rupiah dibagi 2 bulan yaitu 6,5 juta rupiah per bulan sekarang kita lihat tabel cicilan bank yang harus dibayar dengan jumlah hutang kita sebesar 200 juta rupiah dari sini dapat kita tentukan berapa lama kita akan mengangsur apabila kita memilih 60 bulan nilai angsurannya adalah 3,8 juta rupiah per bulan dengan uang kita sebesar 6,5 juta rupiah per bulan kita masih memiliki sisa 2,7 juta rupiah per bulan untuk bertahan hidup demikian sharing video dari kami semoga bermanfaat dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih